Intro Agar rencana hari ini, acara hari ini berjalan dengan lancar Alangkah baiknya apabila kita dimulai semuanya dengan berdoa Doa akan dibimbing oleh Dr. Rianto M. Hung Dipersilakan kepada Bapak Dr. Rianto Bapak dan Ibu yang berbahagia, marilah bersama-sama kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Honna kitum Rumah soing wangi Teguh hayu Lopo taing lara Lopo ta pilai kabe Cinsitan tatan puron Paneluhan tanono wani Miwah penggawi Allah Kunani wong lupo Keniat temahan tirto Malinga do Tanono ngarah mringmami Tujuh tutupan Surna Alhamdulillah 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 Ya Rabbi Kulonyun Dumateng Panjenengan Keselamatan Wonten Margining Agami Kasantu Saning Jasad Ilmu Ingkeng Manfaat Reziki Ingkeng Barokah Taubat Saat Deringi Pun Pejah Gangsar Nalikani Pun Pejah Ampunan Saat Sampunin Pun Pejah Tebih Saking Kasang Saran Mugi Lulus Wonten Ing Dinten Pengadilan Rabbana Adina Bid Dunia Kasana Wabil Akhirati Kasana Wakina Ada Banar Subhanah Robika Robil Izzati Amayasifun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Andang Paktiar Dewan Energi Nasional atau Ketua Eksplorasi Nasional Yang sekarang hari ini beliau jadi budayawan Yang saya hormati Mas Dhani Hilman Tim Penemu Gunung Padang Mbak Tri Utami yang saya kira juga penyanyi Sekarang jadi budayawan Profesor Joko Saryono Dalam perjalanan juga Pak Sujiwotejo Bapak Ibu hadirin khususnya yang saya hormati Direktur UPTV Pak Rianto Karena secara hakikat Ini hakikat Pak Rianto Bahwa Direktur itu lebih tinggi dari Rektor Tapi secara syariat Lebih tinggi Rektor dibanding Direktur Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Syukur Alhamdulillah Pada siang hari ini kita masih diberi Kesehatan, kesempatan oleh Allah SWT Sehingga bisa menghadiri acara yang menurut saya sangat penting Untuk mengenang sejarah manusia dan bumi Yang dalam hari ini dikemas dalam bentuk jagungan budaya Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua Terutama UNES Parwijaya dan Direktur Rindu Allah SWT Bapak Ibu sekalian saya hormati Mas Andang mungkin saya sampaikan sedikit tentang Parwijaya Karena Rektor itu tugasnya promosi Salah satu tugas Rektor promosi Ini tadi kelihatannya rame memang di luar Karena hampir setiap bulan kita wisuda Lulusan kita Yang tiap bulan itu tidak kurang dari seribu mahasiswa kita Yang lulus di wisuda Karena jumlah mahasiswa Parwijaya yang sangat banyak Bukan banyaknya yang saya sampaikan Tetapi dari sisi mutu yang masuk itu yang akan saya sampaikan Bahwa Parwijaya ini mahasiswanya banyak sekitar 60 ribu sekarang Tiap tahun kita nerima antara 14 sampai pernah 16 ribu Yang ingin saya sampaikan bahwa jumlah peminat Peminat kita dari tahun ke tahun itu naik drastis Tahun kemarin peminatnya 190 ribu Tahun 2015 ini peminatnya 210 ribu Yang diterima hanya 12 ribu Tahun ini 581 Itu menunjukkan bahwa kampus ini sangat diminati oleh calon-calon mahasiswa Sehingga suri hari ini pun para budayawan yang terkenal di seluruh antara-antara Bisa hadir disini Itulah salah satu daya tarik Brawijaya Kata teman-teman itu ada rohnya yang menarik Para manusia bisa sampai ke sini Lebih sekali yang saya hormati Jadi peminat itu yang cukup banyak Dan hari ini memang ada wisuda yang setiap kita kelar itu Bebas masuk untuk orang-orang jualan Jadi tiap bulan kita bebaskan mereka untuk jualan Yang selama ini mungkin tidak bisa jualan sembarangan di kampus kita Dan kami punya fakultas yang banyak juga 15 Salah satu fakultas yang mencerminkan budaya Ada fakultas ilmu budaya Yang mestinya hari ini dekanya mesti hadir Karena beliau fakultas ilmu budaya Nah sumbernya Diwakili oleh Pak Tovan dari FIB Malah yang hadir dari dekan fakultas ilmu administrasi Prof. Bambang Subliono yang hadir ini Yang punya hajat malah dari fakultas ilmu administrasi Karena kebetulan Pak Rianto ini budayawan yang ilmunya administrasi Beliau dari VIA Jadi budayawan juga Budayawan administrasi ya Pak Rianto ya Jadi kita punya fakultas ilmu budaya Yang sekarang karena kita sudah banyak Dan mahasiswa kita punya kreatifitas yang luar biasa Hari ini kita punya empat puluhan lebih UKM Unit kegiatan mahasiswa Mulai dari Kosidahan, Albanjari Sampai Reokponorogo kita punya Hari ini ada taman lagi UKM Jagongan Budaya Hari ini kelihatannya Ya luar biasa Prawijaya ini Berbagai etnis, berbagai budaya Kita fasilitasi Tetapi yang penting adalah Budaya ini bisa membawa kemanfaatan Bisa merubah perilaku mahasiswa kita Karena kami selaku rektor Pada saat orang tua itu menitipkan Ke kami Ke UNAS Brawijaya Itu diharapannya adalah Anak mereka lulus mempunyai kompetensi yang hebat Kompetensi itu menyangkut pengetahuan, knowledge Menyangkut skill Atau keterampilan Dan terakhir menyangkut Attitude Atau perilaku Atau akhlak Jadi tidak hanya sekedar Lulusan Brawijaya itu Hanya pintar Pengetahuan Tetapi harapan kami juga Skillnya tinggi Tetapi akhlaknya Akhlak yang baik Hari ini sebetulnya adalah Ada pembelajaran tentang Perjalanan manusia dalam rangka Untuk Terus mencari Atau mengabdi Kepada Tuhan yang mahasiswa Yaitu kita akan melihat sejarah Kebudayaan manusia Sejarah bumi Yang sebetulnya Itu adalah Pencarian kita Atau kalau istilahnya di Di agama Islam itu Ma'rifatullah Karena ini budaya Saya juga Sok-sok jadi budayawan Ngomong ma'rifatullah Yaitu Kita menggali Tentang Eksistensi Allah Artinya Keberadaan Tuhan Dalam rangka kita Pengabdian total Kepada Allah SWT Dengan Berjalannya waktu Kita akan melihat Betapa kuasanya Allah Betapa kekuasanya Tuhan Yang tidak ada tandingannya Kita melihat dari diri sendiri Aja susah Orang kedokteran Mulai rambut sampai sini Kenapa Alis ini tidak pernah panjang-panjang Kenapa rambut ini panjang Kalau alisnya panjang Semua bagaimana Bayangan kita nanti Kenapa Hidung ini kok Tidak naik ke atas Dibentuknya di bawah Kalau naik ke atas Ini harus butuh talang Itulah kekuasaan Allah SWT Yang saya kira Tidak bisa kita bicarakan Tentang Tentang Allah SWT Hari ini Saya menyambut baik sekali Tentang kegiatan ini Yang saya kira Membawa dua pesan Satu yaitu Knowledge Pengetahuan Yang kedua Pesan akhlak Atau pesan Attitude Mudah-mudahan Pesan ini Bisa menambahkan Kita Terutama mahasiswa kita Bisa menjadi Lulusan yang Selain pintar Juga berakhlakul karimah Saya kira itu Baik Ibu sekalian Saya sebenarnya Ingin jagungan terus Pak Rianto Tetapi Kenapa Ini pesan sponsor Suruh langsung buka Baru nanti Pro Bambang yang akan Meneruskan Terutama Terutama Karena Saya mohon maaf Sekali lagi Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Rektor Universitas Brawijaya Malang Atas Sambutan yang berhari ini Terima kasih Terima kasih